Baik, shalom, selamat malam Bapak-Ibu sekalian. Selamat datang di seminar kita The Series of Kingdom Theology yang malam hari ini akan dilayani oleh Pastor Jonathan Patiasina dan juga ini masih dalam rangkaian kita permulaan malahan ini di Anniversary Man GB Rok Makassar yang kita lakukan selama satu bulan ini setiap hari Selasa ada di tanggal 7 Maret malam hari ini kita akan membahas tentang apa itu kerajaan Allah, 14 Maret awal mula kerajaan Allah 21 Maret kerajaan Allah di Taman Eden dan 28 Maret kejatuhan dan keselamatan manusia saya menyapa Bapak-Ibu sekalian yang sudah bergabung bersama-sama di tempat ini ada yang dari Makassar, dari luar Makassar dan dari mana saja berada kami ucapkan selamat malam, selamat datang, selamat bergabung kita akan saksikan dalam beberapa waktu ke depan Pastor Jonathan atau yang biasa Bapak-Ibu sekalian ada yang siapa Kak Jo, Bang Jo, Pak Jo ya terserah Bapak Jonathan akan menyampaikan tentang apa itu kerajaan Allah dan bagi Bapak-Ibu yang tentunya selain mencatat dan juga memiliki pertanyaan di akhir sesi nanti kita akan membuka sesi question and answer untuk dibahas bersama-sama jadi pastikan dengan baik kita menerima materi ini mencatat dengan baik dengan pemahaman-pemahaman yang baru yang Tuhan berikan bagi kita semua saya akan berdoa dan segera saya akan serahkan kepada Pastor Jonathan Patiasina Bapak kami bersyukur di malam hari ini bersyukur untuk kemurahan Tuhan atas kehidupan kami bersyukur kami dapat berkumpul bersama-sama dalam seminar malam hari ini kami terpisah-pisah tapi kami percaya kami tetap satu di dalam kekuatan iman kami ke dalam Kristus berkati acara ini, berkati seminar ini mulai dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya kami berserah penuh ke dalam tangan Tuhan kami punya hati yang baru, kami punya pemahaman-pemahaman yang baru berbicara bagi kami berkati hambamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur Haleluya, Amen kembali kami ingatkan untuk partisipan sekalian supaya menjaga dan memastikan audionya tetap di posisi mute supaya kita tidak terganggu dalam mendengarkan pengajaran di malam hari ini sekian saya sampaikan, saya cara sukum, Tuhan Yesus memberkati silahkan Pastor Jonathan selamat malam saudara-saudara sekalian shalom, apa kabar puji Tuhan secara khusus buat saudara-saudara sekalian yang ada di bagian timur dari Indonesia ini ada yang dari Ambon, ada yang dari beberapa tempat yang lain saya lihat dari Bima, dari Jayapura terima kasih untuk menikmati pada kingdom series kita secara khusus di bulan Maret ini kita ada pengajaran kingdom theology yang paling dasar tentang apa itu kerajaan sekaligus kita akan membahas konsep-konsep dari kerajaan yang kita anggap penting sekali jadi begini, saya tahu bahwa kita semua sudah mungkin dalam waktu 5 tahun terakhir ini dibombard dengan pemahaman kerajaan dari banyak hal jadi saya harap saudara bisa menyusun bit and pieces ya bisa menyusun semuanya dengan baik supaya pemahaman kita itu progresif pemahaman kita itu terarah ada jalurnya yang baik supaya kita tidak punya pemahaman cabutan ada orang sudah mengerti sampai di sini tidak tahu yang paling mendasar sekali jangan sampai kita menjadi orang yang kelihatannya mengerti istilah kerajaan tapi tidak memahami maknanya dan tidak tahu memaknainya dalam kehidupan kita jadi kita hari ini akan membahas dari paling dasar sekali apakah kerajaan Allah itu jadi itu yang akan menjadi subjek kita pada hari ini jadi saya akan share screen buat kita sekalian saya berharap ini akan menolong kita untuk bisa melihat kira-kira seperti apa saya hanya akan membaginya dalam beberapa penjelasannya akan sangat sederhana sekali saya hanya akan membahas secara etimologis kemudian pemahamannya apa kesalahpahaman yang terjadi paling banyak apa dan kemudian kita akan coba mendiskusikan hal-hal yang penting mengenai topik apakah kerajaan Allah itu jadi saya akan share dulu saya akan share dulu kita punya harap sudah bisa dapat saya share ini dulu jadi kalau sudah perhatikan baik-baik bahwa di sini kita coba untuk memberikan beberapa hal yang kita anggap penting apa itu kerajaan Allah jadi saya taruh di bawahnya adalah kebenaran firman Tuhan yang membawa orang percaya untuk hidup lebih daripada sekedar diselamatkan wah ini temanya ini penting sekali buat kita jadi yang kita akan membahas ini adalah things beyond salvation karena beberapa pengajaran yang mengajarkan ini seringkali hanya mengajarkan bahwa tujuan kita sebagai orang percaya adalah kita diselamatkan dari dosa kemudian kita dibawa masuk ke sorga dan hidup bersama dengan Tuhan di sorga kira-kira itu kira-kira yang sering menjadi tujuan sederhana dari orang percaya kenapa mereka percaya kepada Yesus tujuannya adalah itu jadi sebenarnya kebenaran kerajaan Allah ini akan membawa kita kita lebih daripada sekedar hal tersebut jadi kita menyebutnya sebagai beyond salvation jauh lebih daripada sekedar cuma sebuah selamatan sekedar selamat kemudian masuk sorga jadi kita akan mulai dengan membahas hal yang pertama jadi ini yang kita sebut dengan sisi etimologi kerajaan dalam Alkitab jadi ini etimologinya arti dari kata kerajaan sebab nanti setelah kita akan lihat ini kita akan lihat kesalahpahaman yang terjadi terbanyak dalam kehidupan orang percaya jadi gini kata kerajaan dalam Alkitab perjanjian lama itu menggunakan kata mamlakah mamlakah itu kartanya kata kerajaan pertama muncul di Alkitab justru muncul di dunia ini kerajaan dunia ini itu muncul pada kerajaan Nimrod kejadian 10 ayat 10 itu muncul pertama kata kerajaan kalau sudah buka Alkitab kata kerajaan pertama muncul tapi ide Allah sebagai raja sudah ada jauh sebelumnya jadi ide Allah sebagai raja itu justru di penjadian 1 ayat 1 nanti sudah akan pelajari itu dari manakah kerajaan Allah itu berasal asal usul kerajaan Allah jadi kerajaan Allah itu punya kata mamlakah itu punya pengertian kerajaan kedaulatan pemerintahan atau otoritas wilayah yang ada di sebuah wilayah atau juga artinya adalah pemerintahan jadi sederhana kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah itu berbicara pemerintahan Allah itu aja simple artinya adalah pemerintahan Allah kata mamlakah ini muncul di Alkitab perjanjian lama itu 113 kali ini cukup banyak muncul banyak sekali 113 kali muncul di Alkitab perjanjian lama kata dasar dari mamlakah ini adalah melek yang artinya adalah raja kita mengetahui bahwa narasi utama dari Alkitab itu adalah Tuhan adalah raja yang memerintah dalam suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan jadi disini kita sudah mengetahui bahwa ide kerajaan Allah itu adalah ide pemerintahan Allah di muka bumi ini kita mesti ingat hal tersebut nah kemudian kalau di perjanjian baru kata kerajaan Allah itu atau kata kerajaan itu datang dengan kata Basilea Basilea ini punya pengertian sama kerajaan, kedaulatan, otoritas, ataupun pemerintahan nah di perjanjian baru lebih banyak kata kerajaan Allah ini muncul kata kerajaan di perjanjian baru muncul itu 158 kali ini banyak banyak banget ini dia kemudian muncul sangat banyak dan kemudian sudah bisa lihat bahwa Yesus sementara dia ada di dunia ini pengajarannya dan kotbahnya selalu berurusan dengan kerajaan Allah nah kalau saudara mau bukti kita bisa run through nah karena ini adalah pelajaran dasar kita mengetahui bahwa Yesus punya berita itu adalah kerajaan Allah nggak ada yang lain kalau orang tanya kotbahnya Yesus apa? kerajaan Allah ya itu kotbahnya dia oh orang berkata oh dia mengkotbahkan kasih itu bagian dari kerajaan jadi kotbahnya kerajaan Allah isinya adalah kasih gitu kira-kira kotbahnya kerajaan Allah isinya adalah kebaikan kotbahnya kerajaan Allah isinya adalah macam-macam yang lain yang sudah boleh sebut apa aja tapi kalau saudara lihat Yesus punya berita dari awal sampai akhir selama dia ada di bumi ini dia mengkotbahkan kerajaan Allah itu bisa dimulai dibaca dari kita browsing aja ini catatan tambahan saya tidak tulis disini tapi saudara boleh mencatatnya misalnya Yesus memulai pelayanannya dengan mengkotbahkan kerajaan Allah itu ditulis di kitab Injil Matius pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-17 kalau saudara lihat disitu saudara akan mengetahui bahwa Yesus mengkotbahkan kerajaan Allah coba saya bacakan buat saudara Matius pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-17 ya itu tentang kotbah Yesus yang pertama itu kotbahnya dia ditulis oleh Alkitab bahwa dia mengkotbahkan hal itu sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat nah selebihnya dia mengkotbahkan kerajaan sorga ini nah sebelum nanti saudara akan mempertanyakannya saya sebut aja di depan kalau saudara mendapatkan kata kerajaan sorga dan kerajaan Allah itu artinya sama hanya orientasinya aja artinya gini kalau dia bilang kerajaan sorga itu menunjukkan asal kerajaan itu dari mana ya dari sorga sedangkan kerajaan Allah adalah siapa pemilik kerajaan itu ya Allah jadi kata kerajaan sorga dan kerajaan Allah adalah term yang sama kalau saudara mendengar kata kerajaan sorga dan kerajaan Allah itu maksudnya sama hanya memberitahukan kepada kita yang satu adalah dari mana asalnya dari sorga sedangkan yang satu adalah siapa pemiliknya Allah adalah pemilik bahkan penguasa dalam kerajaan sorga nah kalau saudara baca Yesus dalam pelayanannya selalu mengutarakan mengutamakan pemberitaan tentang kerajaan makanya kalau saudara baca di pasal 4 kalau saudara mulai baca dari ayatnya ke 23 saudara kemudian melihat ditulis bahwa Yesus dengan berita kerajaan Allah itu tidak pasif tidak berdiam diri tapi dia berkeliling coba baca ayat 23 dari Matius pasalnya keempat Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dia mengajar dan memberitakan dia berkotbah injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan diantara bangsa itu jadi Yesus memberitakan kerajaan Allah dia tidak punya kotbah yang lain dia bukan kotbah motivator dia bukan seorang motivasi yang mengkotbahkan motivasi untuk orang jadi hidup jadi jauh lebih baik tapi dia mengkotbahkan kerajaan Allah dia tahu kalau manusia diperintah oleh Allah manusia akan kembali pada tujuan tujuan Allah jadi sebenarnya etimologi kerajaan dalam etimologi itu susisi bahasa etimologi itu adalah ilmu tentang bahasa-bahasa kita kemudian melihat disini antara Mamlaka dan Basilea sama artinya artinya adalah kerajaan kalau kata dasarnya Basilea itu kalau menunjuk orang yang raja itu menggunakan kata Basileus saya tidak tulis disitu tapi saudara bisa cek sendiri di arti-arti kalau sudah buka konkur dan artinya sekarang artinya dan aplikasi buat kita jadi arti dari kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah di sorga dan di bumi tempat kerajaannya termanifestasi jadi sorga tidak kelihatan di bumi kerajaannya terkelihatan dapat dilihat didikmati jadi secara menyeluruh dapat diartikan sebagai pemerintahan Allah atas dalam atau melalui umatnya atas bumi yang dijadikannya jadi kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah atas dalam dan melalui umatnya di bumi yang dijadikannya itu definisi sederhana tentang kerajaan Allah dan skopnya jadi di bumi dan di sorga itu merupakan tempat pemerintahan Allah tapi buat kita manusia ya bumi ini orientasinya kita kita tahu bahwa di bumi inilah kerajaan Allah jadi begini untuk secara pribadi artinya dan aplikasi buat kita adalah Tuhan memerintah dalam kehidupan kita dan pemerintahan Tuhan dalam kehidupan kita itu termanifestasi lewat cara hidup kita jadi kerajaan Allah itu telah menjadi gaya hidup kita jadi itu arti dari kerajaan Allah jadi arti kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah jadi mungkin kalau untuk kita pertanyaannya simple apakah Tuhan memerintah dalam kehidupan apakah Tuhan yang menjadi Raja atas kehidupan kalau belum berarti saudara belum masuk dalam kerajaan Allah kalau bukan Tuhan yang memerintah berarti saudara belum masuk dalam kerajaan Allah itu jelas makanya kotbah Yesus kata masuk itu bukan soal masuk sorga tapi masuk dalam kerajaan sorga sedang mengajak kita manusia untuk masuk ke dalam pemerintahan Allah jadi apa yang penting dari pemerintahan Allah ini nah sebelum kita pergi ke situ apa yang penting dari pemerintahan Allah ini yuk sekarang kita lihat dulu ini kesalahpahaman paradigma jadi jadi ada banyak kesalahpahaman paradigma atau cara berpikir dari banyak orang percaya disebabkan karena mereka menganggap bahwa kerajaan sorga dan sorga itu sama itu dia mereka menganggap adalah kerajaan sorga dan sorga itu sama makanya saya menaruh di pertanyaan disitu samakah kerajaan sorga dengan sorga itu pertanyaan yang bagus kita tanyakan sama gak kerajaan sorga dengan sorga itu pertanyaan penting sekali kalau kita tidak bisa menjawab hal tersebut kita akan mengalami kesulitan kita tidak akan berjalan tanpa tujuan yang benar saya sudah tulis disitu bahwa jawabannya tentunya tidak sama jadi kerajaan sorga dengan sorga tidak sama sebab sorga itu adalah tempat kediaman Allah kalau kita bilang sorga adalah tempat kediaman Allah itu berarti punya pengertian itu adalah realitas Tuhan itu realitas di Tuhan jadi itu realitanya Tuhan realitanya manusia enggak realitanya manusia itu bahwa manusia itu punya realita di bumi ini bumi adalah tempatnya manusia sorga adalah tempatnya itu jelas itu jangan dibolak-balik cuman Tuhan ingin sekali sorga yang enggak kelihatan itu dapat terlaksan sorga terlaksan itu kerajaannya budayanya kehendaknya gaya hidup dari kerajaan sorga itu dapat termanifestasi di muka bumi ini makanya Tuhan menjadikan manusia di bumi ini dengan tujuan supaya kerajaan sorga yang tidak kelihatan itu dapat terlihat berwujud termanifestasi dapat dilihat diraba dirasa dikecap dicium dan seterusnya didengar karena dia ada di bumi ini jadi kita sudah lihat bahwa kalau kita berbicara sorga itu tempat kediaman Allah sedangkan kalau berbicara kerajaan sorga sudah kita bahas tadi itu berbicara tentang pemerintahan Allah pemerintahan Allah tentu kita paham pemerintahan Allah itu itu berisi kehendaknya berisi firmannya berisi keinginan Allah berisi hikmat Allah berisi tata cara Allah berisi saya menyebutnya sebagai protokolernya Tuhan berisi hukum hukum berisi budaya kerajaan Allah karena dia adalah kerajaan nah dia mau supaya kerajaan sorga ini pemerintahannya budayanya semua tentang kerajaan sorga ini dia mau itu terlaksana di muka bumi ini nah sangat disayangkan karena disamakan makanya kita membaca statement ini dengan cara yang berbeda misalnya Yesus berkata barang siapa percaya kepada aku dia akan masuk dalam kerajaan sorga atau dia berkata di Yohanes 3 ayatnya yang ketiga sampai 5 misalnya barang siapa dilahirkan tidak dilahirkan kembali dari air dan roh dia tidak dapat melihat kerajaan Allah atau barang siapa yang tidak dilahirkan dalam air dan roh dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah masalahnya kata itu kemudian disebut sebagai masuk sorga karena mereka menyamakan hal tersebut jadi karena disebabkan karena kesalahpahaman inilah terjadi masalah utama dalam bagian orang percaya sehingga mereka tidak tahu apa yang merupakan tujuan iman mereka mereka tidak tahu kalau ditanya kenapa kamu percaya pada Tuhan jawabannya mereka sudah selalu begitu kan supaya kami diselamatkan dan masuk sorga tinggal bersama Tuhan selama lamanya memuji-muji Tuhan selama lamanya ide itu bukanlah ide Alkitab walaupun itu ada 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 chances untuk itu tetapi ide besarnya Tuhan adalah supaya kita ini ada bersama dengan Tuhan menjadi itu menjadi pelaksana kehendak Allah menjadi manifestasi dari kerajaan Allah di muka bumi ini dari mana kita ketahui hal tersebut nah kesalahpahaman ini yang menyatakan bahwa sorga dan kerajaan sorga itu sama telah menyebabkan orang percaya mengertikan bahwa seluruh orientasi dan tujuan manusia adalah sorga kalau saudara punya pemahaman seperti itu maafkan nanti ini dicoret aja dari kalau nanti mau dibagikan ke orang lain jangan dimasukkan sama aja cara berpikir kita kalau begitu sama Habib Rizik gitu kan orang semua dikasih janji sorga tapi kemudian enggak semua agama mau pergi ke sorga Yesus tidak menawarkan itu Yesus menawarkan kerajaan sorga kepada manusia itu jelas sebab memang kita mengerti tujuan ini misalnya karena pemahaman ini ada pemahaman pemahaman yang aneh misalnya pernah dengar khotbah yang berkata bahwa manusia waktu jatuh dalam dosa mereka jatuh dari sorga dan mereka kehilangan sorga gimana mungkin mereka jatuh dari sorga padahal manusia sejak diciptakan sampai sekarang ini manusia enggak ada yang pergi ke sorga cuman satu orang yang pergi ke sorga itu cuman Yesus itu aja anak manusia yang pergi ke sorga cuman dia manusia yang pergi ke sorga tapi yang lain enggak ada manusia belum ditulis di Alkitab dengan jelas bahwa bahkan waktu penciptaan manusia nanti kita akan bahas ini perlahan-lahan tentunya tapi waktu Tuhan menjadikan manusia itu dibilang dengan jelas manusia diciptakan dengan bahan dasar bumi eret debu tanah jelas ya kalau Tuhan mengambil debu tanah lalu membangun atau membentuk manusia kemudian mengembuskan nafas di dalam jadi jelas Tuhan beritahu bahwa manusia itu orientasinya memang bumi bukan bukan ke sorga jadi manusia waktu jatuh dalam dosa tidak kehilangan sorga sama sekali mereka kehilangan pemerintahan Tuhan mereka kehilangan itu tuh yang saya sebut mereka kehilangan pendelegasian dari rencana Tuhan dan tujuan Tuhan menjadikan manusia itu yang manusia terhilang bukan kehilangan sorga terus kemudian disebabkan karena pemahaman yang tadi itu mereka kemudian berpikir bahwa manusia diselamatkan untuk sorga dan seterusnya semua pemahaman yang mengikutinya yang sedikit-sedikit berpikir semua orang masuk sorga jadi pemalas tidak bertahan di muka bumi ini pengen cepat lari mentalitas lari dari penderitaan mentalitas takut dengan keadaan dunia padahal dunia ini pada dasarnya dipercayakan kepada manusia perjanjian Allah untuk mengelolanya untuk menjadikan bumi ini sama seperti sorga dengan jalan mendatangkan kerajaan sorga di muka bumi ini supaya pemerintahan Allah firmannya kuasanya gaya hidupnya budayanya aturan-aturannya hukum-hukumnya berlaku di muka bumi ini jadi bisa lihat kesalahpahaman paradigma manusia tentang kesalahpahaman mengenai kerajaan sorga dan sorga itu sangat berbahaya dan kita di dalam banyak perjalanan iman iman kita dan di dalam sejarah perkembangan pemikiran Kristen kita banyak berdebat untuk hal-hal yang tidak perlu dalam konsep keselamatan disebabkan konsep keselamatan orang yang tidak mengerti pemahaman kerajaan sorga ini sering sekali hanya diartikan selamat artinya masuk sorga itu artinya selamat dan saya juga tahu bahwa ini merupakan kesalahan sebab beberapa puluh tahun yang lalu saya mengkotbahkan kotbah-kotbah saya kalau saya dengar ulang saya sudah sedikit malu karena saya berkata kepada mereka kalau saudara mati saudara akan masuk mana masuk sorga atau masuk neraka saya menawarkan pada mereka hal tersebut padahal Yesus dalam kotbah-kotbahnya tidak menawarkan sorga Yesus selalu memberitakan kerajaan sorga berarti kita punya masalah masalah yang sangat besar dan masalah dan masalah yang besar itu adalah ini masalah yang besar masalah yang paling besar itu adalah isunya begini kita sudah punya pemahaman dogmatik mengenai keselamatan masuk sorga sehingga kita menerjemahkan semua ayat alkitab dengan pemahaman tersebut jadi keselamatan itu adalah kita dibebaskan dari dosa supaya kita dimasukkan ke sorga dan kita akan tinggal di sorga selama-lamanya bersama dengan Tuhan itu kemudian adalah pemikiran yang coba dibawa oleh orang-orang yang berpikir bahwa sorga itu adalah tujuan hidup orang percaya padahal sebenarnya tidak demikian Tuhan ingin sekali kita mengetahui tujuannya jadi begini waktu Tuhan menjadikan manusia disitulah Tuhan memberitahukan kepada kita tujuan tujuan Tuhan jadi sebenarnya kalau kita membahas kerajaan Allah kita membahas tentang tujuan awal Tuhan menjadikan dunia ini dan kemudian menjadikan manusia yang ditaruhnya di bumi ini jadi kita kemudian tahu bahwa Tuhan menjadikan bumi ini kemudian dia punya rencana supaya bumi ini merupakan tempat kediaman jadi dia menjadikan manusia untuk berdiam di bumi ini supaya manusia berkuasa atas bumi ini liwat liwat tujuan tujuan Tuhan dan kehendaknya dibuka bumi ini supaya kerajaannya dinyatakan di muka bumi ini jadi kita tahu bahwa sebenarnya kerajaan Allah itu adalah beyond heaven kerajaan Allah itu lebih jauh daripada sekedar cuma pergi ke sorga jadi kerajaan Allah itu adalah lebih daripada sekedar selamat masuk sorga apa yang coba disampaikan Alkitab dalam kerajaan Allah itu adalah begini bahwa kerajaan Allah lebih penting dan lebih utama daripada keselamatan dan masuk sorga itu dia kita mesti lebih mengerti tentang kerajaan Allah dan bukan cuman mengejar keselamatan sebab masalahnya begini sekarang saya mau keluar dari gambar ini dan saya mau menggunakan screen saja saya harus keluar dari ini saya harus keluar dari sini dan kemudian saya akan menggunakan whiteboard jadi gini kalau sudah perhatikan baik-baik kita tadi sudah membahas tentang kerajaan Allah sudah melihat bahwa ini saya kasih gambaran saja anggaplah ini sorga saya kasih gitu gambarnya ini bumi di sini kalau saya kasih gambar begini itu bukan berarti ini sama sifatnya ini tidak ini sifatnya adalah spiritual ini sifatnya adalah materi atau material ini tidak kelihatan atau kita sebut saja bahwa ini sesuatu yang enggak kelihatan ini kelihatan istilah bahasa inggrisnya ini intangible ini tangible ini tidak kelihatan tidak bisa dirabat tidak bisa dirasa tidak bisa tidak bisa enggak kelihatan ini beda alam beda orientasi jadi ini adalah orientasinya alam ini adalah kita sebut saja sebagai atmosfernya Tuhan kita ada di sini memang beda jelas berbeda luar biasanya adalah ini yang membuat luar biasa cuman manusia waktu Tuhan ciptakan cuman manusia lain daripada manusia cuman manusia yang Tuhan ciptakan dengan diberi rohnya jadi oke dia ciptakan semuanya oke semuanya ini adalah itu adalah ciptaan Tuhan kalau dicari-cari asal-usulnya memang berasal dari alam roh karena apa yang ada di muka bumi ini yang kelihatan itu terjadi dari apa yang tidak kelihatan kita mesti tahu itu ya apa yang kelihatan di muka bumi ini terjadi dari apa yang tidak kelihatan itu adalah alam rohani dari hal dari kerajaan Allah itu spiritual realm oke oke bolehkah dimatikan dulu apa supaya tidak mengganggu silakan oke ya saya lanjut jadi sudah ya sudah lihat nah sekarang ini sifatnya kekal oke ini sifatnya sementara anything di dunia ini berubah lisut lapuk hancur dan seterusnya ini enggak ini terus seperti itu kekal ini enggak sementara sekali nah tadi saya bilang kitab kejadian itu dimulai dengan Tuhan yang adalah spiritual menjadikan bumi yang natural jadi bumi yang natural ini dijadikan oleh Allah yang spiritual itu jelas makanya ditulis kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menjadikan apa langit dan bumi itu jelas jadi bumi ini Tuhan jadikan sorga juga Tuhan yang jadikan langit syamaim sorga langit atau semua jenis langit yang sudah kenal paling tidak kalau kita berbicara langit ada 3 langit langit atmosfer ini langit tempat dimana kerajaan kegelapan ada dan langit tempat dimana Tuhan bertahta Paulus menyebutnya langit tingkat yang ketiga tapi kita enggak akan bahas itu itu ada pada subjek yang berbeda dari sekarang kita sudah lihat hal ini nah sekarang khusus di ayatnya yang ke-26 waduh itu khusus tuh yang lain enggak ada diskusi penciptakan yang lain langsung terang jadi ini jadi semua itu jadi semua itu luar biasa tapi begitu menjadikan manusia lain tuh ada perencanaan ada diskusi ada ada ajakan marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa ayat 26 jadi kejadian 1 ayat 26 nah kita sudah lihat Allah yang menjadikan langit dan bumi itu dia raja nanti tahu di pelajaran di keberapa kita akan membahas kata in the beginning kata in the beginning itu memperintahukan pada kita bahwa Allah itu raja jadi Alkitab itu adalah buku tentang raja itu bukan cuma sekedar ada yang bilang itu curhat cinta enggak itu adalah the story the narrative of a king and his kingdom atau raja dan anak-anaknya ini kejadian 1 yang 26 sampai ayatnya ke 28 Alkitab beritahukan pada kita bahwa Allah menjadikan manusia dengan dengan tujuan jadi manusia punya hal yang penting garis bawahi hal ini sebab ini akan muncul terus dalam pelajaran kita karena saya kasih lingkar merah sini kita akan balik-balik ke sini jadi jelas kita sudah lihat bahwa ini bukanlah sekedar biasa-biasa tapi ini Tuhan punya tujuan buat kita apa tujuannya itu jelas tujuannya adalah coba kita lihat tujuannya adalah supaya mereka pertama serupa dengan gambar Allah yang kedua mereka berkuasa atau memerintah ini tujuannya rupanya jadi kita sudah singkatkan tujuan Tuhan menjadi manusia adalah keserupaan dan memerintah itu jelas serupa dengan gambar Allah dan memerintah atas nama Allah di muka bumi ini nah itu tujuan jadi ini ayat-ayat ini ini tujuannya ini ini dua ini adalah tujuan tujuan Allah ini penting sekali buat kita ketahui sebab ini yang penting karena ini menjadi tujuan Allah buat kita berarti tujuan kita ya ini bukan yang lain jadi tujuan Allah jadi kita serupa dengan gambarnya dan kita memerintah di muka bumi ini atau memerintah bersama dengan Tuhan bahwa itu powerful sekali powerful sekali nah sekarang sudah-sudah melihat bahwa ada tujuan ada ada purpose ada plan ada rencana Tuhan ada kehendak Tuhan di sini Tuhan jadikan kita gak cuma taruh begitu aja dia menjadikan kita dengan tujuan nah yang penting itu tujuannya sebab hanya tujuanlah yang akan mendefinisikan keberadaanmu dan eksistensimu serta tujuanlah yang akan memberikan arti dari seluruh perjalanan kehidupanmu tanpa tujuan sudah-sudah gak akan punya arti tanpa tujuan sudah-sudah gak akan menemukan apa itu alasan mengapa kamu ada di dunia ini gak ada tujuan yang gak tahu alasannya untuk apa ya nah alasannya adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambar Tuhan dan kita memerintah bersama dengan dia kita sudah tahu sekarang bahwa lewat ayat ini kita sudah tahu bahwa tujuan Tuhan yang utama itu adalah supaya kerajaannya atau sebutlah kerajaan Allah atau kerajaan sorga semua dipakai itu itu termanifestasi ini bahasanya ini bahasanya sudah itu ya atau kita dapat apa itu terlihat atau dapat dinyatakan ya berarti tujuannya jadikan bumi dan manusia itu supaya kerajaannya yang tidak kelihatan itu dapat dinyatakan dapat diperlihatkan dapat ditunjukkan di bumi ini itu dia itu tujuannya itu tujuan utama dan tujuan ini dia masih terus terbawa sekalipun nanti akan ada ini ada banyak nanti liku-likunya nanti sudah akan bahas nanti mungkin di trailer of the bible kita akan bahas lebih banyak hal tersebut tentang ada empat hal yang kita harus ketahui tentang paradigma alkitab tapi itu nanti akan diajarkan secara terpisah tapi jelas kita mengetahui bahwa tujuan Tuhan menjadikan bumi dan manusia adalah supaya kerajaannya itu dapat termanifestasi di muka bumi ini itu dia tujuannya sekarang pertanyaannya liwat siapa ternyata liwat manusia itulah sebabnya manusia manusia diciptakan dengan cara yang sangat material artinya sangat bumi dari tanah manusia diciptakan kemudian Tuhan mengembuskan rohnya jadi di bumi ini sebenarnya agen 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 Tuhan itu adalah manusia manusia agen dari kerajaan kerajaan jadi manusia ini agen dari kerajaan Allah di dunia ini dia perwakilan Allah itu kata di rock harusnya kita udah tau sekali itu adalah merupakan representasi dari kerajaan Allah di muka bumi ini itu manusia manusia makanya manusia diciptakan tidak sama dengan yang lain karena manusia memiliki roh Allah oke makanya manusia disebut memiliki hidup Allah kenapa karena manusia akan menyatakan Allah itu jelas wah kalau kita lihat hal ini kita udah paham sekarang ini yang penting yang terpenting dari apa yang Tuhan jadikan di muka bumi ini adalah bahwa manusia ini menjadi representasi dari kerajaan Allah makanya manusia memiliki apa yang disebut dengan roh Allah ini powerful oke sampai disini saudara ngerti ya saudara paham ya sampai sejauh ini saudara bisa lihat gak betapa ini sangat penting sekali buat kita jadi ini merupakan sebuah sebuah statement kerajaan sorga yang sangat kuat jadi kalau kita membahas kerajaan sorga kita sedang membahas manusia yang dipilih oleh Allah untuk menyatakan kerajaannya itu di muka bumi ini jadi berbicara kerajaan sorga di bumi ini sudah bisa lepaskan manusia manusia adalah wakil perwakilan agen satu-satunya Tuhan gak ada yang lain gak ada yang lain waduh ini sekarang kita sudah lihat bahwa kalau sudah perhatikan baik-baik bahwa sebenarnya tujuan Tuhan di muka bumi ini kalau sudah kembali di slide kita yang pertama tadi kalau sudah mundur mundur ke slide yang pertama tadi bahwa Tuhan punya tujuan dan tujuan itu adalah tadi keserupaan memerintah dengan dia kenapa Tuhan kasih roh kepada manusia sebab liwat roh itulah manusia dapat melakukannya seperti yang Tuhan kehendaki itu dia oke berarti sekarang kita harus pergi kepada empat paradigma yang harusnya merupakan hal penting buat kita ada empat paradigma itu ini paradigma narasi Alkitab ini saya membaca pertama dari T.I.S. Eliot yang menuliskan ada empat yaitu penciptaan jadi kalau sudah baca Alkitab itu ada penciptaan yang kedua ada kejatuhan yang ketiga itu ada penebusan yang keempat itu ada kemuliaan oke penciptaan yang lagi kita bahas tujuan ini adalah Tuhan menetapkan tujuan awalnya ini kita sebut dengan tujuan kekal Tuhan dinyatakan di sini supaya manusia serupa dan memerintah waktu dijadikan manusia serupa dengan Allah karena Tuhan mengebuskan rohnya ada rohnya dalam manusia sudah bisa baca itu di kitab kejadian pasal dua ayat tujuh dan ayat ke delapan manusia menjadi makhluk hidup kata makhluk hidup itu beda sama hewan beda sama tumbuhan manusia adalah makhluk hidup yang segambar dan serupa dengan Tuhan karena Tuhan mau tapi kan ada fakta berikutnya itu manusia jatuh dalam dosa manusia jatuh dalam dosa ini dia manusia mengalami apa yang disebut dengan kematian roh roh manusia mati berarti bentuk pemerintahan ala liwat manusia juga berhenti itu jelas terjadi kematian roh manusia tidak bisa lagi mencerna maksud Tuhan dari dalam manusia harus muncul dari luar makanya terjadi penyembahan berhala manusia menyembah apa yang di luarnya menyembah pohon menyembah apa karena yang dari dalam tidak berbicara lagi pada mereka roh manusia mengalami kematian karena memang Tuhan sudah bilang pada saat kamu memakan buah itu kamu akan mati waktu ada makan mati gak dia rohnya yang mati kemampuan untuk tahu kemampuan untuk berhubungan kemampuan dengan Tuhan hilang gak ada kemampuan untuk itu gak ada nah di kerja Tuhan ini kita mesti tahu dosa itu sifatnya bukan cuma sekedar membuat kita mengalami kematian roh tapi dosa itu membawa kita pada bentuk perbudakan pada kematian bentuk perbudakan kepada kerajaan kegelapan jadi dosa itu adalah perbudakan makanya gak ada jalan keluar yang lain buat manusia makanya datang penemusan ini lagi kita punya pemahaman penemusan itu karya Tuhan yang mengasihi harusnya karya Tuhan yang benar-benar ini dia ini yang benar-benar keluar dari hatinya sebagai raja yang ingin mengembalikan kerajaannya dan tujuannya untuk kita makanya kan kita suka bingung kan kalau kita tanya apakah tujuan keselamatan itu orang jawab pergi ke sorga padahal tujuan keselamatan itu adalah dikembalikan pada tujuan Allah yang awal kita dikembalikan ke sini kita dikembalikan kepada tujuannya yang utama ini serupa dan pemerintah bersama dengan dia dikembalikan ke sini dikembalikan pada tujuan tujuan Allah karena manusia jatuh dari tujuan Allah manusia kehilangan tujuan Allah manusia kehilangan kemuliaan Allah manusia kehilangan hubungan dengan Allah manusia putus hubungan dengan Allah manusia tidak lagi menjadi perwakilan Allah manusia tidak dapat memanifestasikan Allah lagi di dunia ini di bumi ini gak bisa disitulah kita memulai tentang kerajaan Allah ide kerajaan Allah itu ada disitu membuang ide kerajaan dan cuma mengambil hubungan kasih saja memberikan kita gak ada alasan untuk apa makanya ini yang saya bilang kalau orang tidak tahu tujuan keselamatan mereka akan menjadikan keselamatan sebagai tujuan kalau di dalam paradigma tadi yang kita sudah lihat di dalam paradigma kita sudah lihat tempat paradigma ini setelah kejatuhan ada penebusan di penebusan ini kita diselamatkan betul ya di penebusan ini kita diselamatkan kita diselamatkan untuk apa ini dia beberapa orang bilang langsung diterbangkan ke sorga selesai enggak sebab keselamatan bukanlah akhirnya keselamatan itu adalah awal memulai kembali dalam tujuan tujuan Allah setelah ditembus jadi waktu manusia ditembus masuk dalam kemuliaan perjalanan kemuliaan itu adalah perjalanan kembali untuk perjalanan kembali untuk apa dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan manusia kembali pada keserupaan dengan Allah dan memerintah bersama dengan Tuhan dan ini memang tertulis di Alkitab berulang ulang kali jadi dengan kata lain kerja Tuhan ini merupakan sabotase iblis buat kita manusia dikalahkan disitu tapi haleluya datang penebusnya penebusnya bukan sembarangan saudara hey your redeemer not only a lover he is the king of kings dia raja di atas segala raja dia penguasa semesta alam perkataannya menjadikan seluruh bintang dengan semua orbitnya perkataannya menjadikan langit bumi dan segala isinya dia raja saudara dia makanya konsep penebus dalam konsep Yahudi dia adalah Tuhan sendiri dan dia adalah raja makanya namanya Yesus itu kan Mesias Christ itu kan artinya Mesias raja yang diurapi dia datang ke dunia ini untuk menebus kita jadi sebenarnya kalau kita perhatikan kalau kita lihat-lihat lebih jauh lagi bahwa memang betul kerajaan Allah itu adalah ini dia tujuan Allah bagi manusia supaya manusia hidup di dalamnya supaya kemudian manusia menjadi pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini supaya benar statement ini waktu Yesus berkata kalau kamu berdoa dia suruh berkata gini datanglah kerajaan jadilah kehendak mu di muka bumi ini seperti di sorga itu itu adalah hal yang luar biasa oke sekarang saya kira saya sudah berbicara 50 menit luar biasa itu itu gak terasa sudah 50 menit kita paling tidak sudah meng-cover hal-hal paling sederhana dari kerajaan Allah oke nah sekarang saya akan berhenti sebentar dan kalau ada yang mau bertanya pada bagian ini sebentar kita ambil waktu untuk tanya-jawab sebentar kemudian setelah tanya-jawab kita kemudian akan ada mungkin closing statement atau ada pembahasan sedikit tergantung dari pertanyaan-pertanyaan yang ada silahkan kalau ada yang ingin bertanya silahkan silahkan Pak Charles siap terima kasih Pak Sunatan terima kasih untuk pengajaran di malam hari ini kami buka untuk seksi tanya-jawab malam hari ini bagi Bapak Ibu yang mau bertanya boleh langsung open mic-nya bicara kalau enggak juga boleh masukkan pertanyaannya di kolom chat setelah kita mendengarkan pengajaran tentang apa itu kerajaan Allah di malam hari ini bersama dengan kita ada 72 partisipan yang berasal dari berbagai-bagai kota yang ada di Indonesia puji Tuhan siap oke ada satu yang raise hand silahkan boleh kalau ada yang mau bertanya boleh tinggal langsung open mic silahkan shalom shalom saya dengan April dari Jayapura apa kabar April luar biasa pastor ya ini terkait dengan kerajaan Allah saya minta pandangannya ketika seseorang tadi disampaikan sudah ditebus dan dia dimasukkan dalam kerajaan Allah berarti kehidupannya semua nilai-nilai kerajaan itu ada dalam hidupnya dan dia bisa menikmati kerajaan Allah itu di dalam kehidupannya yang saya mau jadi pertanyaan jika seseorang itu ada di dalam kerajaan Allah dan baik atmosfer maupun kehidupan kristus itu ada dalam hidupnya kan tadi pastor sampaikan bahwa dia harus bisa manifestasikan nah gitu ya mungkin bahasanya seperti itu tentang kristus itu yang ada di dalam kehidupannya nah tetapi ketika seseorang itu masih memiliki maksudnya dia mengalami entah itu kelemahan sakit penyakit apakah itu berarti dia ada di luar dalam kerajaan Allah atau dia tetap di dalam kerajaan Allah karena ini banyak pertanyaan yang seperti ini kalau dia sudah di dalam kerajaan Allah harusnya dia tidak mengalami itu menurut pandangan Pastor Jonathan bagaimana terkait hal ini terima kasih ya good question good question very good question nah kita kita mesti membahasnya dari penebusan sebab manusia waktu ada menjadi budak dosa dia betul-betul mewarisi mentalitas cara berpikir cara hidup sangat berakar dalam kehidupannya di dunia ini dia diperbudak oleh Iblis waktu dia ditebus Alkitab menggunakan sebuah kata yang serius banget itu kata yang disebut dengan dilahirkan kembali regeneration kata yang dipakai itu dilahirkan kembali jadi betul-betul disitulah kemudian kita mengetahui bahwa di dalam kerajaan Allah ada proses pertumbuhan proses penyesuaian antara spiritual truth dengan mentalitas natural kita itu perlu mengalami proses nah disitulah proses pertumbuhan itu perlu bagi kehidupan seseorang pertanyaannya kan tadi begini apakah kalau orang hidup dalam pemerintahan Tuhan misalnya dia tidak bisa buat kesalahan lagi dia masih bisa melakukan hal tersebut cuman bedanya sekarang waktu dia melakukannya itu sudah bukan sesuatu yang biasa buat dia sesuatu yang sudah menyiksa sekali sudah bukan lagi sesuatu yang dia nikmati atau bukan lagi sesuatu yang dia kerjakan tanpa sadar itu bukan lagi jadi budaya buat dia sebab prinsipnya adalah begini karena dia sudah dileherkan kembali dia sekarang perlu mengalami perubahan perubahan spiritualnya sudah hidup sudah hidup waktu dia terima Tuhan roh kudus turun dalam hatinya hidup dia sudah dia diperintah oleh Allah tapi kan mentalitasnya dagingnya itu mengalami pertempuran 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 antara keinginan daging dan keinginan roh yang bekerja di dalam orang tersebut itu tetap terjadi itu tetap merupakan kita sebut sebagai the greatest cosmic war terjadi dalam kehidupan kita antara keinginan daging sama keinginan roh terus berlangsung itu tidak jadi masalah selama kita terus berproses dan melihat Yesus dan kemudian bertumbuh ke arah Kristus yang kita tahu pada dasarnya telah mengalahkan dosa jadi kita kemudian sadar betul bahwa dalam perjalanan kehidupan kita bersama dengan Kristus kita dapat mengalahkan dosa tersebut dosa dengan semua kebiasaannya semua akibatnya udah gak ada lagi kita sedang mengalahkan hanyalah keinginan keinginan daging yang masih tersisa kita menyebutnya sebagai residu daripada kejatuhan manusia dosa itu tetap masih coba menguasai tapi itu dapat kita kalahkan Roma 6 penuliskan dengan jelas ditutup dengan Roma 8 kalau kita pernah dengan roh kudus kemenangannya lebih terjamin lagi kita akan lebih mengikuti kehendak roh daripada kehendak kita jadi hidup dalam kerajaan Allah bukan berarti Anda bebas tapi paling tidak Anda sudah mengetahui cara mengalahkannya yaitu lebih banyak mengembangkan pola pikir mentalitas gaya hidup kebiasaan dan perkataan yang seperti terdapat dalam firman Tuhan jadi itu kira-kira masukkan sedikit dari saya mengenai pertanyaan tadi terima kasih apakah itu memberi jawaban ya terima kasih pastor untuk jawabannya yang memberi pencerahan karena banyak orang akhirnya dia merasa bahwa ada orang yang merasa waduh ini saya sudah lahir baru tapi ya itu tadi berperang antara keinginan daging dan keinginan rohnya sehingga ya tidak heran kalau mungkin orang itu mengalami jatuh bangun gitu ya tapi ada di satu sisi juga orang menjudge begitu bahwa orang itu sudah lahir baru gitu ya sudah di dalam kerajaan Allah tetapi yang pertanyaan yang kedua itu kenapa orang itu kok bisa ngalami sakit penyakit apakah dia dikutuk apakah dia kan harusnya kalau di kerajaan Allah itu semua kan tidak ada gitu jadi jadi yang jadi sisi pertanyaan yang orang itu masih berpikir jangan-jangan maaf pada akhirnya mungkin dia mengalami kematian jangan-jangan dia itu tidak berada di dalam kerajaan Allah kalau misalnya pandangan seperti ini itu bagaimana gitu Pastor terima kasih pandangan seperti itu adalah pandangan fatalis yang coba diseluruhkan oleh agama buat kita dengan rendah hati kita embrace kerajaan sorga itu kan berarti bahwa kita punya kelemahan kemudian sudah selesai kita tidak sama sekali tidak semua berproses sampai kita menang di dalam mentalitas kita sampai kita menang sampai gaya hidup kita penyatakan Kristus dan itu adalah sebuah proses tidak semudah membalik telapak tangan kita tahu hal tersebut jadi tidak usah berpikir kalau orang sakit kemudian kita sebut dia dikutuk tidak sama sekali tidak sama sekali tidak kapan-kapan baca Paulus punya tulisan waktu dibilang duri dalam daging itu itu kan ya wah Paulus luar biasa Paulus punya sepuk tangan hanya sembuhkan orang sakit sekarang Paulus ya ini salah satu penafsir Alkitab yang terkenal dia berkata bahwa sakit yang Paulus derita itu adalah sakit ayan dapat dibayangin gak sih kalau dia adalah seorang hamba Tuhan yang yang hebat gitu terus kemudian dia mau khotbah kemudian dia teguling-guling di tanah karena sakit ayan terus dia berdiri Tuhan Maha Kuasa akhir-akhir orang mau dengar gak perkataan tapi justru Paulus berkata justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa jadi gini kita mesti tahu sebagai orang percaya kalau kita bertempur dengan hal-hal yang seperti itu saudara tidak sendiri ada Tuhan ada roh kudus di dalam saudara ada firman yang dukung ada saudara-saudara yang lain yang dapat saling menguatkan satu sama lain libat doa yang dapat memampukan kita overcome situasi-situasi tersebut jadi gak usah merasa itu sebagai sesuatu yang luar biasa ini dia anything can happen to you itu dia tetapi jadi masalah anything dan tidak semua yang terjadi pada saudara itu saudara izinkan untuk menguasai kehidupan jangan jadi kalau saya punya bahasa gini anything can happen to you tapi tidak anything can happen in you saudara tidak akan izinkan dia masuk dalam kehidupan saudara boleh berhadapan dengan kesulitan misalnya kesulitan keuangan atau apa tapi saudara tidak harus kemudian berkata begini kalau tanpa uang saudara bisa bikin apa-apa tidak bisa tidak apa-apa kita boleh kekurangan tapi kita tidak sampai mengatakan hal tersebut dan membiarkan bahwa kita terjebak untuk mengatakan bahwa itu telah menguasai kehidupan saya anything can happen to you but you don't let anything actually happening in you jangan biarkan semuanya terjadi dalam kehidupan ya siap thank you pastor jawabannya luar biasa sangat memberkati Tuhan berkati salam thank you ada yang lain lagi baik sepertinya ada satu di kolom komentar pastor Joe dari bapak Franz Kaidel Rokjayapura izin pastor Joe bagaimana kita bisa tahu bahwa kita telah atau ada dalam kerajaan Allah terima kasih siap siap ada kalau saya secara pribadi ada dua indikasi yang memberitahukan pada kita bahwa kita itu ada ada dalam kerajaan Allah itu indikasi yang pertama adalah ini indikasi yang pertama adalah bahwa kamu terhubung dengan Tuhan kamu berdamai dengan Tuhan itu yang pertama kamu tahu dalam hati kamu bahwa kamu telah didamaikan dengan Tuhan kamu telah mengalami rekonsiliasi secara tepat di dalam hatimu dimana kamu sekarang ada di pihak Tuhan dan Tuhan berdiam dalam hatimu menegur kamu menuntun kamu ada kamu tahu itu bahwa di dalam kamu ada sebuah kehidupan yang baru yang bergerak di dalam kamu itu adalah fakta pribadi itu gak bisa digantikan dengan apapun makanya saya menyarankan semua orang percaya mengalami yang namanya encounter dengan Tuhan dimana mereka berjumpa dengan Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka yang membuat mereka tersambung dengan Tuhan ada hubungan dengan Tuhan dimana dalam roh mereka mereka bisa memanggil Tuhan ya Abba ya Bapak itu dari dalam itu gak bisa dibuat-buat agama gak bisa mengajarin hal itu itu saya menyebutnya sebagai the reality of God in you bahwa kau bisa berkata ya Abba ya Bapak kau bisa tahu kepastian bahwa Tuhan ada dia ada bersama kamu dia ada di dalam kamu itu ciri yang pertama yang kedua gak ada masukan yang lain kecuali dua hal ini yang kedua adalah kamu mulai taat melakukan firman Tuhan yaudah itu aja itu mulai taat melakukan firman Tuhan karena sebab ketaatan itu adalah tanda kamu menaklukkan diri pada Sang Raja sebab ketaatan itu adalah hal yang sangat penting ya kalau orang bilang bahwa buah iman itu dia dapat uang rumah baru dapat pekerjaan baru enggak orang gak percaya Yesus juga dapat itu tapi begitu sudah ada percaya pada Tuhan dan sudah melakukan kebenaran firmannya dalam kehidupan sudah takluk pada kehendak Tuhan yang saya maksud bukan aturan agama bukan aturan manusia bukan aturan agama yang cuma sekedar ini apa yang firman Tuhan katakan buat kita lakukan kita melakukannya dengan setia kita melakukannya dengan benar sebab ketaatan itu adalah kekuatan dalam kehidupan kita siap thank you itu jawaban saya terima kasih siap terima kasih Pastor Joe baik Bapak Ibu mungkin masih ada yang mau bertanya lagi kita masih buka sesi tanya jawab di malam hari ini dan segera akan menuju ke closing statement dari Zoom kita di malam hari ini bila ada yang mau bertanya boleh langsung open sound bisa bertanya oke ini ada di kolom komentar lagi Pastor Joe oke siap sekarang belum kalau ada lagi boleh langsung bertanya atau masukkan pertanyaan di kolom komentar kita kasih waktu sebentar lagi dan kita segera closing untuk sesi Q&A malam hari ini siapa tahu ada yang dari Mo Mere ini GBI Rock Bima atau Pak betul Rock Mo Mere silahkan pas siap 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 keren dari Rock Bima kalau ada pertanyaan ada pertanyaan itu di kolom chat yang di kolom chat silahkan silahkan pak apa pertanyaannya di chat atau mau bicara langsung silahkan boleh dibantu namanya untuk yang memudahkan kami untuk baca soalnya saya agak bingung ini mau menyebutkan untuk pertanyaannya silahkan ada pertanyaan YKHNKLHR silahkan pak atau ibu ini yang Frans apa ini ada pertanyaan itu Ipin Pastor Joe bagaimana kita bisa tahu bahwa kita telah ada dalam kerajaan Allah oh sudah sudah-sudah tadi Kajal sudah ini dia yang mau saya tanyakan bagaimana dengan konteks pemahaman kerajaan Allah ke orang-orang yang sama sekali tidak punya basic apapun tentang kerajaan Allah saya kira itu bakal jauh lebih baik ya sebab mengajarkan kerajaan Allah kepada orang yang sama sekali tidak punya basic agama itu jauh lebih mudah ada beberapa orang yang saya kenal dari dekat yang tidak punya konsep itu sama sekali mereka lebih lebih gampang menyerapnya ada beberapa anak-anak rohani yang yang punya latar belakang yang sama sekali tidak ada urusan sama gereja tidak pernah ke gereja orang tua mereka bukan Kristen mereka terekspos ke gereja cuma karena hadir di sekolah-sekolah Kristen jadi waktu kemudian ada dialog-dialog itu kita sudah jelas bahwa mereka lebih gampang menerimanya lebih gampang memahaminya daripada orang percaya gini karena susahnya kita mengajarkan kerajaan Allah karena dia merupakan paradigma yang berlawanan dengan paradigma yang sudah ada dalam konteks agama Kristen karena agama Kristen sudah mengajarkan sesuatu yang sama sekali bertentangan dengan tujuan kerajaan jadi kemudian waktu kita mengajarkan kepada orang yang masih orang yang sudah jadi Kristen lama mereka akan susah terima sebab mereka hanya akan memproses kebenaran yang masuk sesuai dengan paradigma mereka ya kan ya itu jelas misalnya saya mengatakan hal ini misalnya saya mengatakan satu hal ini orang bakal marah sama saya kalau saya bilang gini tidak ada ayat yang berkata bahwa kalau nanti kita di sorga kerjaan kita hanya memuji menyembah Tuhan selama-lamanya tidak ada ayat itu tidak ada itu gak ada gak tahu dari mana ada ayat itu bukan berarti di sorga gak ada nyanyian tapi menyembah selama-lamanya saya masih ingat ada pendeta berkotlas berkata kerjaan kita nanti hanya menyembah Tuhan memuji Tuhan di sorga itu aja kerjaan dan orang suka dengan ide itu padahal gak ada ide itu di Alkitab gak ada di Alkitab kita disuruh memerintah di bumi ini bayangkan wah itu itu sebuah kalau orang yang berpikir sudah berpikir dogmatis saya sebutnya sudah dogma di kepalanya dia sudah gak bisa berpikir yang lain lagi saya masih ingat saya dengan Pak Arifin kita melayani sebuah kota ada orang yang berkata begini saya gak bisa terima Tuhan sebagai Raja Tuhan sebagai Bapak bagus tapi Tuhan sebagai Raja gak bisa saya terima sebenarnya dalam pemikirannya dia Raja selalu korup bayangkan bayangkan apa yang kebanyakan bahwa kalau Raja pasti korup Raja dunia korup Raja di sorga tidak dan Tuhan adalah Raja itu jelas merupakan sebuah merupakan sebuah statement yang sangat penting jadi kalau orang tanya bahwa misalnya memahami Yohanes 17 ayat 3 tidak ada kan soal masuk sorga itu Yohanes 17 ayat 3 adalah karena inilah hidup yang kekali itu bahwa mereka mengenal engkau sebagai salah satunya ala yang benar dan mengenal Kristus yang engkau putus itu jelas kan misalnya kalau misalnya Yohanes 17 ayat 3 apakah itu berbicara masuk sorga atau mempunyai kerajaan sorga itu berbicara tentang hidup yang kekal sekali lagi ini dia yang luar biasa orang menerjemahkan hidup yang kekal sama dengan masuk sorga padahal tidak hidup yang kekal itu Tuhan memberikan kepada manusia di awal di Taman Eden waktu mereka makan buah mereka masuk dalam kematian makanya katanya mereka harus diusir keluar dari Taman Eden supaya mereka tidak makan buah kehidupan pohon hidup yang kekal mereka harus keluar dari situ kalau mereka makan pohon hidup yang kekal itu mereka akan berdosa kekal tapi point itu sangat jelas bahwa Tuhan memberikan kepada manusia hidup yang kekal tapi manusia jatuh dalam dosa manusia kemudian mengalami kematian yang artinya kematian itu adalah kehilangan tujuan Allah berarti kamu tidak bersama-sama dengan Allah makanya kata yang dipakai di dalamnya itu roh Tuhan tidak mau bersama-sama dengan kamu rohmu mati karena roh Tuhan sudah tidak ada di situ karena Alkitab bilang waktu manusia dijadikan secara khusus dijelaskan di kejadian dua Tuhan mengembuskan nafasnya kepada manusia sejak saat itulah manusia menjadi makhluk yang hidup saya sudah jelaskan tadi makhluk yang hidup ini punya pengertian manusia hidup dengan memiliki hidup Allah spiritual life of God itu yang kemudian mati jadi manusia kemudian jadi sama sama seperti semua ceritaan yang lain tanpa roh Yesus yang mengembalikan hal tersebut kembali dalam kehidupan kita jadi Yohanes 17 ayat 3 tidak ada hubungannya dengan masuk sorga itu berbicara tentang bahwa mengenal pribadi Tuhan itu adalah hidup yang kekal memerintah di bumi itu sesuai tujuan Allah kayak apa contohnya ini gini kalau saya jawab sekarang nanti kalian bisa kehilangan prosesnya kalau saya jawab sekarang orang kan mau mencari bentuk sudah ada sekarang yang udah bikin pemerintahan tandingan pemerintahan kerajaan Allah sudah ada rajaannya di Indonesia sudah lama-lama kita jadi kayak kerajaan Sunda itu kita enggak begitu saudara kita tidak buat kerajaan tandingan di dunia ini sebab kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah liwat umatnya yang sifatnya itu dia coba baca dulu baik-baik di kejadian pasal yang pertama yang 26 yang pertama adalah manusia dalam keserupaan dengan Allah mereka memerintah nah kata memerintah itu ada dua kata yang dipakai di dalamnya arti yang pertama adalah government which is pemerintahan yang kedua ini yang paling penting adalah governance 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 itu punya pengertian adalah menjalankan tata kelola menjalankan pengelolaan makanya yang disebut dengan memerintah sesuai dengan tujuan Tuhan itu kita mengelola apa yang Tuhan berikan pada kita untuk kepentingan Tuhan dan untuk kepentingan manusia yang Tuhan jadikan untuk kepentingan bumi ini itu tata kelola itu yang Tuhan inginkan tata kelola itu terjadi jadi gini saudara tidak harus jadi raja untuk menjalankan kerajaan Allah saya kasih contoh Yusuf jadi Firaun enggak enggak dia enggak jadi raja di Mesir tapi dia dihormati oleh raja Mesir bahkan Yusuf menyebut dirinya adalah dia yang membapak Efirian aku jadi bapak bagi Firaun jadi itu itu yang dimaksud Yusuf bukan raja tapi dia yang atur tata kelolanya dia dia yang bikin makmur orang-orang di dalamnya dia yang bikin semua orang takut pada kerajaan Mesir karena Yusuf itu dia Daniel jadi raja enggak Daniel jadi raja tapi Daniel punya tata kelola pemerintahan tidak didapati kesalahan satupun di dalamnya tidak didapati kecurangan satupun di dalamnya tidak didapati sampai raja bingung juga ada orang kayak begitu teman-temannya juga bingung ada orang kayak begitu tapi dia menunjukkan tata kelola nah tata kelola ini yang kita perlu kerjakan dan Tuhan juga tahu tata kelola ini enggak muncul dengan sendiri dengan kemampuan manusia datang dengan kekuatan roh kudus makanya kepada kita roh kudus datang dan memberikan karunia-karunianya bagi kita yang dari gereja rok udah tahu persis kan tahun ini kita membahas tentang karunia-karunia itu mempersiapkan kita untuk masuk pada tata kelola supaya kita kemudian mengelola pemberian Tuhan karunia-karunia itu kita jalankan bukan hanya untuk kepentingan di kebaktian tapi di pekerjaan kita mengerjakan apa yang Tuhan mau kita melakukan hal tersebut jadi Tuhan mau kan begini semua kita memerintah sebagai raja orang punya pemahaman kalau gitu siapa jadi raja Yesus rajanya kita juga raja-raja yang memerintah dengan dia karena kita menjalankan tata kelola bersama-sama jangan tanya bentuk cuma karena sudah lihat Commonwealth jangan tanya bentuk cuma karena sudah lihat ada kerajaan Majapahit kerajaan Sriwijaya enggak kerajaan Allah beda kerajaan Allah beda ada orang berpikir bahwa kerajaan Allah sama seperti kerajaan itu enggak baca Alkitab untuk melihat makanya Alkitab beritahu buat kita kita sebagai orang percaya itu diberikan karunia diberikan banyak hal salah satu pemberian Tuhan yang paling dasyat buat kita adalah kita diberi pekerjaan itu jelas Ergon namanya itu makanya orang yang mengerti teologi kerajaan akan mengerti ada pekerjaan di dalam kita ada pekerjaan pekerjaan yang harus kita keluarkan ada hal-hal dalam kita yang harus kita nyatakan bagi dunia ini ada banyak jangan pikir saudara cuma begitu-begitu aja jangan berpikir saudara punya lingkup cuman gereja aja enggak kita ini untuk bumi ini apalagi cuma berpikir denominasi kasihan banget kita jangan berpikir klik kecil kita harus berpikir kerajaan mulailah dari apa yang ada pada saudara ada yang mau tunggu sampai dia pakai baju putih berada mahkota karena ada lagu itu kan di sorga nanti pakai baju putih atas kepala itu dia pikir mau tunggu itu dulu enggak usah dari sekarang jalankan dengan karunia-karunia saudara kemampuan saudara-saudara menjalankan tata kelola bentuknya seperti itu makanya nah ini dia sudah baca di Ephesus pasal 4 kan ayatnya yang ke 12 kan disitu kan ditulis ditulis disitu bahwa ini yang ditulis dalamnya bahwa ini dia rasul-rasul nabi-nabi pengijil-pengijil gembal-gembal dan pengajar memperlengkapi orang kudus untuk melakukan tugas pekerjaan pelayanan dan supaya mereka ini dia mereka membangun tubuh Kristus dengan kata lain mereka melakukan tugas pekerjaan pelayanan semua orang kudus terlibat dalam pelayanan maksudnya disitu bukan pelayanan di gereja maksudnya disitu orang-orang kudus memaksimalkan menyatakan memanifestasikan memberdaya gunakan karunia-karunia mereka pemberian-pemberian Tuhan itu yang terlihat sehari-hari itu yang disebut dengan all saints movement pergerakan semua orang percaya kalau kita di Rock Makassar kita menggunakan kata asa all saints arise kalau kita lihat gambarnya Pastor Charles Hukum di belakangnya ada asa itu kita mempercayai all saints arise itu bangkitnya semua orang percaya dan kemudian mereka melayanin karunia yang Tuhan berikan mereka menjadi skillful di dalamnya mereka menjadi tajam dalam melakukannya disitulah kerajaan Allah dijatakan dan saudara bisa duduk di depan raja-raja memerintah tanpa harus menjadi penguasa tapi saudara-saudara raja masih ingat gak Yesus sudah membuat kesembuhan semuanya terus orang mau angkat dia jadi raja dia gak mau kenapa dia gak mau diangkat jadi raja karena dia sudah raja sebab dia tidak perlu nanti jadi raja baru menjalankan tugas kerajaan ya itu dia sama dengan kita sudah gak perlu tunggu jadi anggota DPR MPR jadi wali kota jadi apa gak perlu sekarang aja mulai tugas lakukan tugas kerajaan mulai menjalankan nah itu sebenarnya bentuknya seperti itu itu dia ini ada beberapa pertanyaan yang saya kira saudara masih belum menangkap apa yang saya maksudkan Ari siapa nih Ari Afriansyah oke ya ya yang bertanya tadi memberitah di bumi sesuai tujuan alat kayak apa contohnya udah bisa lihat oke sekarang maaf pastor saya mau bertanya seperti yang kata pastor tadi bahwa di dalam Alkitab tidak ada yang mengatakan bahwa di sorga nanti tugas kita hanya memuji menyembah terus kita melakukan apa saja di sorga terima kasih pastor nah ini dia masalahnya saudara bakal pergi ke sorga menurut Alkitab yang saya baca ya saya tahu kalau saudara baca Alkitab itu masalahnya adalah kita membaca Alkitab secara dogmatis jadi nanti waktu kita pergi ke sorga itu hanya dalam waktu singkat nggak lama kita ada di sorga di sorga itu ada beberapa hal yang kita kerjakan yang pertama waktu saudara pergi ke sorga yang pertama orang-orang mati bangkit saudara yang masih hidup diubahkan kita menyongsong Yesus di angkasa pergi ke sorga nah di sorga itu ada beberapa hal yang terjadi hal yang pertama yang terjadi adalah ini yang pertama yang pertama adalah saudara akan mendapatkan pahala mahkota dan yang lain yang Tuhan siapkan bagi saudara saudara akan berdiri di depan Bema saudara akan dihakimi dihakimi bukan untuk dihukum tapi dihakimi untuk mendapatkan pahala mendapatkan upah itu 2 Korintus 5 ayatnya ke 10 Bema namanya itu kita akan alami itu kehidupan Kristus yang kedua adalah logik berpikirnya adalah setelah kita sampai di sorga terjadilah pernikahan perjamuan kawin anak domba antara Kristus sebagai mempelai pria dan kita sebagai mempelai perempuan itu adalah peneguhan bahwa gereja telah bersatu dalam takhta pemerintahan bersama dengan Kristus ini bukan cuma gereja sebagai mempelai perempuan gambarannya kemudian bersatu dengan Kristus pemerintah tapi enggak di sorga kita turun ke bumi dulu berarti harus pakai gambar makanya ini saya bilang kalau kita bahas ini saudara akan mengalami beberapa kejutan-kejutan seperti misalnya pemahaman akhir jaman saudara bakal jadi aneh oke saya kasih tahu aja pemahaman kita yang dari kita kan hampir semua GBI yang hadir di kelompokan GBI ya enggak tahu apa pemahaman saudara mengenai kedatangan Isis yang kedua kali tapi ini kita percayai kalau saya tarik saya tarik garisnya ini garisnya oke tarulah disini Isis tembus kita betul ya betul kan terus Isis tembus kita sekarang sudah 2000 tahun kita sedang menunggu kedatangan Isis yang kedua kali betul ya Isis tembus kita berdirilah gereja betul ya gereja ini gereja nih gereja sudah ada 2000 tahun waktu Isis naik ke sorga disini dia pergi ke sorga dia tinggal di sorga sampai terjadi pengenapan segala sesuatu nanti dia akan datang saya percaya Isis akan datang saya percaya dia akan datang tapi kedatangannya kita enggak tahu kapan tapi kalau dia datang idenya adalah ini dia datang kali yang kedua fase kedatangan Isis itu ada dua dua fase fase yang pertama di awan-awan ini datang di awan-awan orang mati bangkit kebangkitan yang pertama orang benar diubahkan kita menyongsong Isis di udara betul ya hanya ada lagu ada pertemuan di udara oke itu kita kemudian pergi ke sorga itu kedatangan Isis fase yang pertama ini kita sebut dengan istilah Porosia tapi kemudian setelah kita diberi mahkota kemudian kita berjaman ke anak domba setelah itu kan di bumi ini antikristus yang memerintah katanya ini antikristus oke setelah itu kita turun bersama dengan Isis ke bumi ini ke bumi ini jadi gereja dan Yesus Kristus turun ke bumi jadi sudah rendah memerintah di sorga ini bikin apa di sorga sudah rendah bikin apa di sorga duduk berjaman kawin dari situ turun ke bumi lagi memerintah seribu tahun bersama dengan Yesus itu ada ayatnya yang saya bilang ini ada ayatnya terus kemudian setelah seribu tahun memerintah bumi dihancurkan baru kita berkata langit bumi baru kita ditaruh di bumi baru di bumi lagi di sorga sorga yang turun ke bumi dan itu ide sama persis dengan kejadian pasal yang pertama dan pasal yang kedua Tuhan mau banget turun ke bumi untuk melihat bumi ini penuh dengan kemuliaan Allah bumi ini tempat kehendak alat terlaksana bumi ini tempat dimana semua budaya keranaan sorga terjadi di bumi kira-kira begitu jadi kalau pertanyaannya adalah kita bikin apa di sorga pertanyaannya kamu udah bakal tinggal lama di sorga jadi gak harus banyak bikin apa-apa di sorga semua ayat yang memberitahukan kepada kita itu adanya di bumi ini ataupun di bumi baru oke coba kita lihat ayat-ayat itu ya kita mau lihat aja ya kita lihat supaya pertanyaannya kita selesaikan ini sih masih ada ini harusnya nanti akan dibahas juga di belakang tapi karena sudah-sudah tanya duluan kita juga udah harus jawab sekarang apa boleh buat mungkin akan dijawab nanti kalau sudah mengerti lebih banyak lagi nanti coba kita baca misalnya di kita baca di kitab wahyu pasalnya yang kelima ayat 9-10 itu dibilang gini dan mereka menyanyikan suatu janjian baru ayat 9 wahyu 5 ya engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya karena engkau telah disembeli dan dengan daramu engkau telah membeli mereka bagi al dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa ini orang tembusan maksudnya ayat yang ke-10 dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi nah dimana itu kejadiannya memerintah sebagai raja di bumi kita baca kita pergi ke wahyu pasalnya yang ke-20 ayat 6 ini setelah kebangkitan ditulis seperti ini berbahagialah dan kudus berbahagia dan kudus lah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu yang ini kebangkitan yang pertama kasi merah ini kebangkitan yang pertama berbangkit kemudian terus memerintah dengan dia distributan berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan mereka akan memerintah sebagai apa raja bersama-sama dengan dia berapa 1000 tahun lamanya di mana di bumi pasal 21 langit dan bumi baru itu langit dan bumi baru lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru seberangit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah yang meriaskan bagian pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya turun ke mana ia ke bumi lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu yang berkata lihatlah kema Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi apa Allah mereka di mana itu bumi baru ya itu coba kita langsung lompat ke pasal 22 ayatnya yang kelima terakhir sudah itu dibilang begini dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya di mana bumi baru ini enggak ada ide ya ada ide terlalu banyak yang di sorga enggak ada itu dia kalau kita cerita kayak begini sudah pikir gini ya ampun masa-masa Pak Jonathan enggak percaya kita pergi sorga kita pergi ke sorga tapi enggak bakal lama di sana kita akan turun ke bumi karena memang manusia diciptakan untuk bumi bukan untuk sorga kita diciptakan ada di bumi tetapi membawa pemikiran sorga itu jelas kan makanya Paulus bilang begini kamu masih di bumi tapi pikirkanlah hal-hal yang ada di sorga gitu aja tapi kamu di bumi ya itu dia kita tidak punya ide bahwa kita bakal lari dari bumi ini kemudian pindah ke sorga dan tinggal selamanya di sana itu bukan idenya nah kalau saudara baru tahu ini sekarang itu menandakan bahwa selama ini saudara sudah memikirkan pemikiran dogmatis tentang kita bakal di sorga tinggal selamanya di sana kan ya saya berharap itu memberi sedikit masukan buat saudara-saudara sekalian siap terima kasih saya keluar dari sini thank you apa yang harus kita perhatikan ketika berita tentang kerajaan Allah yang kita sampaikan bisa diterima oleh mereka yang masih di luar Tuhan apa yang harus kita perhatikan yang harus kita perhatikan yang pertama adalah berita kita adalah kerajaan Allah bahwa mereka harus diperintah oleh Allah untuk keluar dari masa alam mereka itu perbudakan dosa itu yang penting sebab yang dapat membeli mereka atau dapat menebus mereka cuman raja cuman raja sebab mereka diperbudak oleh kerajaan kegelapan hanya kerajaan yang bisa menebus orang dari kerajaan yang lain raja harus tembus mereka jadi berita itu penting sekali mereka ketahui mereka perlu ditembus mereka harus berjumpa dengan raja sebagai jurus selamat setelah itu mereka kemudian akan masuk dalam proses kehidupan bersama sang raja karena ini dia kita mesti ketahui pemerintahan Allah di bumi ini dia lakukan lewat firmannya berarti orang kalau mau bergaul dengan Tuhan dia harus bergaul dengan firmannya sebab begitulah pemerintahan Allah dikerjakan dikerjakan lewat firmannya mentahati firman Tuhan berarti sudara mengikuti undang-undang dari kerajaan dimana sudara ada sangat sederhana sih jadi kemudian ketahatan akan merupakan hal yang penting dimana orang belajar tahat? pemuridan makanya pemuridan itu tetap merupakan bagian dari kerajaan sebab sang raja waktu dia berjalan di bumi ini yang dia cari murid dia memuridkan jadi pikirkanlah itu saya setuju dengan Bonhoeffer Bonhoeffer yang berkata bahwa gereja yang tanpa pemuridan hampir dapat dipastikan gereja tersebut tanpa Kristus itu Bonhoeffer yang mengatakan ya bukan saya saya setuju aja oke jadi itu kira-kira dua hal yang harus diperhatikan hal yang ketiga yang penting adalah hiduplah dalam mengasihi sebab itu raja kita adalah raja yang mengasihi ya jelas di pengajaran-pengajaran yang berlaku pada dunia teologi yang dikuasai oleh teologi reform ini kasih begitu ditonjolkan rajanya dibuang jadi Tuhan itu cuma raja tidak dia raja dia raja yang mengasihi jangan dipisahkan jangan dipisahkan dia raja ya ini tiga hal tadi ya penebusan ketatan kemudian yang ketiga adalah hidup dalam kasih karena hanya lewat kasih orang belajar kehidupan kerajaan makanya kita harus lebih rendah hati untuk bisa menerima pandangan orang lain bisa berjalan sama mereka bisa dengan rendah hati bisa bersama-sama tidak menjelekan tidak menyalahkan tidak merasa diri paling benar tidak usah itu karena orang benar tidak harus merasa benar dia sudah benar siap terima kasih ibu haleluya ya saya kira cukup next time kita bisa lanjut di pertemuan berikut baik terima kasih terima kasih Bapak Ibu sekalian kita segera mengakhiri sesi tanya-jawab kita di malam hari ini menarik dan cukup panjang kita mulai jam 7 tadi ini sudah hampir jam 9 untuk yang di Indonesia Timur sudah hampir pukul 22.00 terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian kita segera masuk menuju di closing statement yang akan disampaikan oleh Pastor Jonathan Patiasina namun sebelum itu saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu para peserta yang ada kita masih akan tetap ada di seri kita masih akan tetap ada di seri Kingdom Theology ini sepanjang bulan Maret setiap hari Selasa malam hari ini kita baru saja menyelesaikan sesi yang pertama tentang apa itu kerajaan alat masih ada tiga kali pertemuan lagi via sum juga yang akan disampaikan oleh Pastor Jonathan Patiasina dan Pastor Henca Kopstan dalam rangka anniversary month GB Rok Makassar ada pengumuman yang disampaikan oleh Pastor Henca di kolom komentar bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk menabur dapat memberikan taburannya di nomor rekening yang tertera di kolom komentar demikian dapat saya sampaikan saya beri kesempatan kepada Pastor Jonathan untuk closing statement dan sekaligus menutup dengan doa bagi kita semua terima kasih Pastor Jok terima kasih saudara-saudara sekalian terima kasih buat diskusi yang menyenangkan thank you saya mencatat pertanyaan-pertanyaannya dan saya akan koleksi sebagai bagian karena setiap kali kita bertemu dengan orang ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak pengen tahu apa yang ada di pemikiran mereka sebab dengan jalan demikian kita bisa terus memberikan pemahaman-pemahaman yang bisa mendorong orang untuk lebih memahami tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan ini saya mau ambil satu ayat di kitab 1 Petrus pasal 4 coba kita buka ayat tersebut sebagai closing statement kita 1 Petrus pasalnya yang keempat ini kata penting sih karena ini berhubungan dengan kehendak dari Sang Raja kita berkata begini supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia tetapi menurut kehendak Allah sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu keinginan dan kemabukan pesta pora perjemahan minum dan penyembahan berhala yang terlarang sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut menjemplukan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu tapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani tapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah jadi di ayat ini kalau sudah pelajari saya tidak mau dogmatis melihatnya disini sebenarnya dia cuma mengatakan seperti ini saya membaca di ayat yang pertama jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian karena barang siapa telah menderita penderitaan badani ia telah berhenti berbuat dosa jadi ayat tersebut memberitahukan pada kita kita harus mempersenjatai cara berpikir kita dengan cara berpikir Kristus artinya pertama begini bahwa kita memang sudah ditebus oleh Tuhan untuk kembali pada tujuan-tujuan Tuhan tapi karena kita sedang berhadapan dengan penguasa dunia ini ya karena manusia jatuh manusia menjerahkan kekuasaan pada iblis maka kita sedang berhadapan dengan penguasa dunia ini yang kemudian membawa kita banyak pada penderitaan-penderitaan jadi penderitaan harusnya tidak menghentikan kita untuk melakukan kehendak Allah karena begini justru dia beritahu penderitaan-penderitaan itu melayani banyak hal supaya dosa tidak banyak menguasai kita makanya ayat 2 dia berkata begini sekarang waktunya waktu yang sisa ini kita tidak menggunakan lagi menurut keinginan manusia tetapi menurut kehendak Allah nah kehendak Allah itu adalah sejajar dengan kerajaan Allah dimana kehendak Allah terlaksana disitu kerajaan Allah dinyatakan datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu makanya melakukan kehendak Allah menjadi hal yang sangat penting jadi dasar dari pemerintahan Allah dalam kehidupan kita adalah melakukan kehendak Allah sekarang kan orang bertanya dari mana saya tahu kehendak Allah ya baca Alkitab temukan kehendak Allah bergaul dengan Tuhan punya hubungan pribadi dengan Tuhan bergaul dengan Tuhan mengembangkan realita Tuhan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita kemudian kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah bertumbuh dalam pengertian dan pengetahuan yang benar sehingga kita kemudian dapat membuat keputusan-keputusan yang baik yang sesuai dengan kehendaknya kalau keputusan kita sudah benar sesuai dengan kehendaknya tindakannya tinggal menyusulkan tindakan-tindakan kita adalah tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendaknya selamat menikmati kehendak Allah selamat mentaati kehendak Allah dan nikmatilah kemenangan dalam menjalankan kehendak Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian amin mari kita berdoa Bapak di sorga kami berterima kasih buat waktu malam hari ini yang sangat fruitful ini Tuhan hambamu mengakui bahwa hambamu tidak pandai untuk memberi pengertian dan membawa mereka untuk memahami banyak hal tapi hambamu sadar bahwa ada roh kudus yang sanggup memberi arti pada setiap kehidupan kami sesuai dengan konteks kehidupan kami kalau ada masih banyak yang bingung dan bimbang aku berdoa roh kudus bicara pada mereka teguhkan mereka mereka dikuatkan oleh firman Tuhan mereka berjalan dalam jalan-jalan Tuhan Tuhan kami percaya bahwa hal yang sangat penting dalam kehidupan kami adalah mengizinkan pemerintahanmu terlaksana penuh di dalam kehidupan kami supaya kami dapat menjalankan pemerintahanmu dimanapun kami berada di rumah kami di komunitas kami di tempat pekerjaan kami di semua spheres semua spheres kehidupan kami kami menjadi representasi dari kerajaanmu berikati kami sekalian Bapak terima kasih beri pengertian lebih bahkan jauh lebih banyak daripada apa yang hambamu sempat katakan rohmu sanggup menyingkapkan jauh lebih banyak dalam kehidupan setiap kami kami bersyukur berterima kasih buat malam hari ini tiga minggu ke depan kami terus berdoa supaya penyertaan Tuhan terus ada berkati hambamu dan Pastor Heinze supaya kami dapat mengajarkan seperti yang Tuhan kehendaki teruslah memberkati kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amin terima kasih Makasih Terima kasih semua Thank you Bapak Junatan Bapak Hince